Intro Assalamualaikum Wr Wb Saudara Ade Hari ini saya Ade Jigo Mau ngajak Saudara Ade untuk nonton Tayangan Ade Jigo TV yang keren banget Kenapa? Hari ini saya mau Masang mesin Di Ereking 2002 Warna hijau botol dan kebetulan Motornya ada di samping saya Ini motornya Nah ini mesinnya kagak ada Bukannya dijual tapi udah dioprek-oprek Sama mekanik dari Garasi 205 Mbah Wanto Penasaran seperti apa? Ikutin terus videonya ya Intro Mbah Ini yang diganti apa aja Mbah kalau turun mesin Mbah? Kalau diganti yang jelas kelahar Kelahar satu set? Kalau lebih bagus kelahar satu set Packing? Packing? Seal 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 Semua satu set? Sama kerkas di senter ulang Nah terus Proses pengerjaan berapa lama kalau turun mesin? Kalau pengerjaan ya paling 2-3 hari 2-3 hari? Ya Udah terpasang? Ya udah terpasang Tapi kalau bengkel lagi rame ya Harap bersabar ya Ya Ini kondisinya sekarang udah naik mesin ya? Ya udah naik mesin Awalnya kenapa Mbah? Awalnya ini tadi bunyi berisik di bagian bawah Itu apa ya biasanya? Nah itu kemarin gak taunya Kerkas yang sebelah kanan Yang di tempat bearingnya itu udah kemakan Udah aus Di kerkasnya apa tempatnya? Di kerkasnya Oh di kerkasnya? Iya kerkas yang kanan Yang pas di posisi di bearingnya itu Ada bekas karat gitu Jadi kemarin kan dia bunyi Oh tapi sekarang udah normal lagi? Udah normal Jadi kita servis kita Rubah jadi Bearingnya sekarang sama Tadinya kan 6203 sama 6205 Nah sekarang udah sama-sama pake 6205 Oh lebih gede ya? Lebih gede ya Jadi kayak poswan Jadi kanan kiri sama Oh gitu Karena rumahnya kerkasnya ini udah kemakan? Ya udah kemakan Yang makan siapa? Si karat yang makan Si karat ya? Itu biasanya kendala kayak gitu Karena apa mah? Kendalanya biasanya ya Karena udah kerkas lama Atau kalau misalnya Kopling kanan dicopot Itu kan kadang suka ada air Atau kenambun Itu kan masuk ke sini Oh iya Resiko aja jadi karat di dalam ya? Atau Di dalam sini suka ada masuk air Dari busi? Dari busi Terus kan ke rumah itu Kelahar sebelah kanan Oh air Air Emang ini pake bensin apa pake air sih? Eh? Eh, ownernya no? Sini lo Ya bos Ustet Lo ngisinya ini pake bensin apa pake air? Biasanya kalau lagi punya uang Pake bensin Kalau gak punya uang Pake air Gue penuhin Daun singkong katanya Kalau daun singkong kemana? Ini guys berapa sekarang? Ini 125 mas Masih bawaan motor Masih bawaan motor Berapa duit bloknya? Gopi ya? Jangan dong Nanti aku pake blok apaan Iya dia pake blok apaan Ya udah hari ini kan motor mau lo rapihin ya? Iya siap Ini aslinya tahun berapa? Ini 2002 mas Warna? Warna Botol Ijo botol Iya Ijo botol bener Botol apa? Lo mau jual? Kalau ada yang mau beli jual Tuh Kalau belum beli jual Lihat Ntar hasilnya seperti apa ya Dari mesinnya dulu kita dengerin ya Betul Kan luah indah Ini ownernya si Harry nih Harry AL Jangan lupa nah alhamdulillah nih, kayaknya udah selesain ya mbak? tapi udah dinyalain dong? belum, mau kita coba, udah selesain semua sih iya kan ini udah diganti di belah mesin, naik mesin terus blok kemarin operasi nggak mbak? nggak, nggak operasi, karena bloknya masih paket OPS berapa? OPS 125 OPS 125 Stang Seher juga kan? Cope Jigo oke, coba mbak, nyalain mbak nih kita dengerin suaranya nih ya, wreckingnya si Jawir langsung nyala halus ya mbak? halus ini pake kenal port ini soalnya kenal port berisik ya? ini kita tutup ini suara mesinnya nih JP1 eh bawaan motor ya? bawaan motor 300 ya bloknya mbak udah diganti nih mbak ini halus banget, apa aja yang diganti mbak? ini kemarin kita ganti semua kelahar yang di dalam mesin kita ganti krekas kita senter ulang, kita servis terus sama kampas kopling kampas koplingnya original kampas kopling kita pake L2G 3 biji terus originalnya 3 biji fungsinya biar apa mbak? fungsinya biar awet karena kan L2G kan lebih tebal oh L2G 3 biji yang originalnya R-King 3 biji kenapa gak? kalau emang biar awet kenapa gak L2G semua? kalau dipakein L2G semua terlalu tebal jadi nanti gak gak ngeplak gak bisa jadi malah nanti lepas yang di giginya apa yang ditutup koplingnya itu oh cuma lebih biar awet aja biar awet aja berarti abisnya tetep bareng abisnya ya bareng kompak kan di dalam kan motornya bareng oh iya iya mantas halus banget ini motor Supra bukan? ini sekarang tinggal masak apa? udah selesai? udah selesai sih nah ini saudara D kebetulan kan motor ini tahun 2002 warna hijau motor nah ini katanya udah jadi begini katanya minta 90 juta apa ya? nih sini lu ya mas berapa duit? ini kalau ada yang mau bayarin sih ya dijual iya berapa? berapa? itu ya 30 juta lepas dah murah aja 30 juta lepas? ya terus lu nanti pake motor kan? aku ada Mio tuh ya itu motor kan nanti beli lagi mas beli lagi? 30 juta lepas kan ada yang merah itu 30 juta lepas? 30 juta lepas tapi orang nawarnya 30 juta lepas pas lu ngebut ya? iya 30 juta lepas? lepas lepas lepasin lu bubar bubar awar-awar nya dilepas ya yaudah ini udah beres saudara D kita udah ngangkat apa ini kemarin belah mesin senter krek as tapi emang gak di operasi ya mba? enggak karena kan masih bagus karena sekarang kan blok bawah ini kan mahal jadi sayang kalau emang belum longgar banget ya jangan di operasi sayang-sayang bloknya yaudah buat saudara ade nah sekarang kita mau ganti airacking yang ini nih ini udah di prank lagi mas hahaha ntar jualan sok lagi ya kan dapet sok lagi ini ini kita mau ganti blok yang airacking tadinya airacking gak tesi kitako tapi sekarang lagi di airbrush ntar lagi bloknya nyampe kita ganti blok apa tapi jangan lupa nonton di video berikutnya ya jangan lupa untuk beramal di kita dengan cara like, comment, share, dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati